Bukan sama Pak Danang, Bapak, tapi sama Sasi. Oh, mau dijodohinya lewat Pak Danang itu. Elok-elok, Tis. Biasanya Bapak jam segini, Teng, lagi nonton TV. Ia Pak, Ntis juga biasanya jam segini, lagi diomelin sama Yuli, gara-gara belum bangun. Emang repot ya Pak, kalau nggak ada Yuli? Makanya kamu harus sayang sama Yuli. Ya iya tuh Pak, gini-gini juga Ntis sayang sama Yuli. Jangan ngecewain. Iya Pak, gini-gini juga Ntis nggak pernah ngecewain Yuli. Terus kamu Teng jangan suka bilang, Ngekepikiran, ngekepikiran sama Yuli. Ya kalau itu mah Ntis belum bisa Pak. Ntis, karena tanpa istri, pekerjaan seorang laki-laki itu akan terasa jauh lebih berat. Iya Pak, Ntis. Jadi ngebayangin ojak Pak, sekarang ojakan belum punya istri lagi, pasti ojak repot ya Pak, ngurus ini itunya sendirian. Iya lah. Bapak kasihan sama kamu, selama ini kamu ngurus ini itu sendirian. Jadi selama Bapak di sini, Bapak yang bantuin kamu beres-beres. Ya tapi nggak usah berbegitu juga Pak. Nggak apa-apa Jack. Di sini piringnya. Eh, udah nggak usah Pak. Ojak sekalian ke belakang. Udah biar, kan Bapak sekalian mau ke belakang. Makasih Jack. Harusnya ojak Pak, yang makasih. Oh iya iya. Yaudah, makasih. Kok jadi Bapak yang bawang sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu Pak. Iya Tis. Yaudah, biar nanti saja tuh. Enggak, semua Bapak saja. Nanti saja, Bapak lanjutin saja ngepelnya. Ya nanti kalau sudah keluar, Bapak lanjutin ngepelnya. Iya Pak Cik. Iya Cik. Ada apa Cik? Dih, kemarin kuala si ojak. Di mana Cik? Dia di rumahnya. Lalu ya pasti ya tuh Pak ojak itu ada di rumahnya. Tisna ada di rumahnya. Maspura ada di rumahnya. Kan masing-masing punya rumah tuh Cik. Tapi si ojak keluar dari rumahnya sama cewek. Sama cewek? Iya. Lu tahu gak gak cewek siapa? Waduh, saya nggak tahu. Aduh Pak Cik. Cewek siapa yang dimaksud sama Pak Cik. Menurut kamu, Sasi itu gimana? Gimana pahanya Pak? Iya orangnya. Iya begitu Pak. Gitu gimana? Iya Sasi orangnya baik Pak. Terus? Kayaknya saya yang mau sibuk ya Pak. Alhamdulillah. Loh-loh Pak Haji, Mendingan tanyain aja sama Bang Ojak. Agak enak. Atau langsung ke Pak Danang. Gue juga agak-agak enak. Bisa enak apa? Kopi enak. Kopi susu-susu ji. Kopi hitam. Saya juga suka kopi hitam. Tapi sekarang lagi pengen kopi susu ji. Kenapa ngomongin kopi? Semuas hal jisih. Kalau gitu nanya-nanya manjirah. Iya tuh. Assalamualaikum. Salam. Hai si Bapak gimana malah nonton TV. Terus? Ini lanjutin ngepelnya Pak. Iya ya. Kenapa? Nggak kepikiran. Kepikiran? Siapa tau kamu lagi nggak kepikiran. Jadi bisa menyelesaikan ngepelnya sampai beres. Nanti semua nyapin mie dulu Pak. Nih Bapak lanjutin ngepelnya. Nanti semua nyapin mie dulu. Emangnya Bapak nggak mau sarapan. Ya mau hawa tuh. Ya udah lanjutin ngepelnya. Iji. Astagfirullahaladzim. Ada apa Tis? Aduh-duh kamu tengah giatin aja Tis. Ini Pak mie-nya. Mateng. Kematengan. Jadi aja gembang kayak gini. Kenapa kamu tadi ngepel dulu? Bukannya masak mie. Ay Bapak gimana? Kan tadi Bapak sendiri yang ngasih pelannya sama Entis. Maksud Bapak T. Nyuruh disimpen. Bukan nyuruh ngepel. Ya harusnya. Bapak bilang sama Entis. Jadi aja Entis nggak kepikiran. Dateng-dateng langsung main HP aja nih. Nggak. Assalamualaikum nggak apa. Ini aku mau ngecat Sinta. Tapi bingung ngecat apa ya? Kata-kata romantis aja Jon. Kata-kata romantis gimana? Dalam deru air mata yang terurai. Tertekstur manufaktur dalam hati-hati yang hancur. Ngomong apaan sih pi? Ya nyambung-nyambungin aja mi. Ya pokoknya yang penting kata-kata romantis. Jangan mas Jon. Mendingan ucapin selamat pagi aja. Terus nanti lihat dia respon apa enggak tuh. Kata-kata romantis aja udah Jon. Setuju. Nah sama gue kan lu setujunya. Sama Mbak Yanti. Sama Mbak Yanti. Sama Mbak Yanti. Sama Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Apaan Mbak Yanti? Singkatan dari selamat pagi. Jangan alay mas Jon. Udah kata-katanya biasa aja. Tuh. Selamat pagi. Sip. Kamu kenapa? Udah apa-apa Bu deh. Ada chat. Iya. Dari siapa? Kok tambah makin lesu gitu? Bukan dari siapa-siapa Bu deh. Gimana mas Jon? Udah. Dibalas? Belum. Belum dibaca? Udah dibaca tapi belum dibalas. Hahaha. Lu udah bilangin. Makanya pake kata-kata yang romantis. Itu pasti dijamin. Dijamin dibalas Pih? Ya di blokir. Ya dibalas lah Mi. Kan namanya Jon itu pasti suka sama cowok-cowok yang romantis. Udah nih aku mau lagi mikirin kata-kata romantisnya. Tolong bikin kopi susu. Ya bentar. Awan hitam. Banyelingi di gunung Merbapu. Ya Jon. Gasnya habis. Anduin gue beli gas dulu ya. Ah enggak. Bentar gue kasih kopi gratis. Double susu ya. Extra. Eriu deel de. Udah ya. selamat menikmati gak enak ya pasti gak enak atuh tis mie ngembang ini mah apa kita beli sarapan aja pak boleh tapi ini mie nya gimana habisin aja sama kamu ya kalo gitu mah tis kenyang apa-apa tuh biar beli sarapannya satu buat bapak aja kan jadi hemat ya gak gitu juga pak kalo gitu mah mendingan ini mie nya habisin bareng-bareng ini habisin sama bapak ini habisin sama entis oh iya pak tadi pak haji murot kesini mau apa haji murotnya mau cari tau kenanya siapa ya cewek keluarin rumahnya bang ojak jadi pak haji tes penasaran siapa itu oh itu mah kayaknya sasi pak kamu kenal iya kenal atuh aloh aloh tis kamu tuh jangan banyak kenal sama cewek nanti yuli cemburu bukan gitu pak jadi gini kemarin ojak cerita ojak curiga mau dijodohin sama sasi sasi itu adik sepupunya mba denok aloh aloh jadi bang ojaknya mau dijodohin sama pak danang bukan sama pak danang bapak tapi sama sasi oh mau dijodohinnya lewat pak danang itu bukan lewat pak danang pak tapi lewat ojak sama sasi udah ahli lah kamu ngediem mah jangan pasti bapak ngerti assalamualaikum assalamualaikum eh pak haji si naiman ada di dalem panggilin su bentar ya pak ji pak ji duduk dulu aja iya iya heee halo pak ji saya tau siapa cewek yang keluar dari rumah bang ojak siapa namanya susi sasi ya itu ya itu apa sasi siapa dia tanya sih sepupunya mba denok pak danang mau ngejodohin bang ojak sama sasi ah bener bener si danang ini di gendang dia nah mana ya pak hajinya loh mana si muradnya tadi disini kok be ah boong kali lo bener be masa surti berani boongin bab lawong tadi haji murad dateng hehehe kalo ga boong berarti lo ngimpi lagian kakek kakek kok cepet banget ngilangnya ya ah aduh intem irfan dong tuh tuh di kasur ah ah adik keleng-keleng dong yaudah sih maaf lagian rapih banget mau kemana mau pacaran Ih, diem lah Kopinya, Pak? Ya, ya, makasih, Ibu Eh, Pak Teman-teman Ibu Lagi pada pamer taneman Apa itu namanya, ya? Itu loh Monstera Farigata Ya, beli aja, Bu Berapa sih memang harganya? 20 juta Waduh, 20 juta, Ma Mending buat DP mobil Emang Bapak mau beli mobil lagi? Eh, gini, Bu Maksud Bapak Daripada uang 20 juta buat beli taneman Ya, mending lebih baik dipakai Buat beli mobil Iya, sih Ibu juga setuju Mending beli mobil daripada beli taneman Terus, Bapak mau beli mobil apa? Aduh, kenapa ngomong, Nek Maksudnya bukan itu, Ibu Pak, Bu Kak Karin katanya mau pergi pacaran Pacaran? Iya Sama siapa? Kabeben kali Ibu... Bapak, Bu Bapak 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 Terima kasih.